Sementara itu pemeriksa warga di kawasan Jalan Soedaya Timur, Tanjung Priuk, Jakarta Utara yang mendapatkan bantuan dari Yayasan Nusantara Membangun Bangsa menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur atas bantuan yang mereka terima dan berikut ucapan terima kasih warga. Ini Yayasan Nusantara Membangun Bangsa memberikan bantuan sebabu pada warga Tanjung Priuk, terima kasih. Anggapannya sungguh bagus membantu kita dalam sosona yang COVID begini, terima kasih atas bantuannya dari Yayasan Nusantara, kami dari Perkumpulan Tanjung Priuk, Tanah Merah mengucap terima kasih atas bantuannya. Kalau memang ada berkat dari kemajuan Nusantara, televisinya akan menyalurkan bantuan lagi. Kami mengucapkan sangat bersuka cita atas kepedulian dari Nusantara TV, kiranya Nusantara TV makin jaya di NKRD ini. Itulah suka cita kami, semoga segala yang bertautan di Nusantara TV berbahagia dan sehat jasmani, sehat trohani. Bagaimana perasaan saya yang pasti sangat berterima kasih ya, kalau bisa dikatakan ini sudah hampir 2 tahun pandemi. Pasti sangat menurun rasa perhatian orang, tetapi dari Yayasan Nusantara Membangun Bangsa itu tidak sekali dua kali, tetapi terus berkelanjutan. Kiranya Yayasan ini semakin jaya, terlebih lagi untuk keluarga Amang Nurdin Tampu Bolon, Inang Birliana Borutobing, terlebih juga untuk Inang Sondang Tampu Bolon. Biarlah Tuhan boleh memakai Amang dan Inang di dalam setiap pekerjaan di negara kita, terlebih lagi untuk membantu masyarakat, khususnya yang ada di daerah Jakarta Utara. Terima kasih.